Kanker payudara di masyarakat itu tidak menggabarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kanker payudara itu satu problem yang jauh lebih besar dari apa yang dipahami oleh wanita. Artinya sebagai gambaran bahwa saat ini adalah penyebab kanker pertama pada wanita, yaitu kanker payudara, kedua kanker septic. Penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada wanita, yaitu juga kanker payudara. Penyebab kematian tertinggi akibat kanker payudara Kalau pentingnya kalau di bulan September merupakan September ceria, kalau di bulan Oktober kita harus lebih aware lagi, apalagi dengan yang namanya penyakit. Salah satu penyakit yang mungkin menjadi penyakit momok di Indonesia adalah penyakit kanker payudara. Dan di bulan Oktober ini merupakan bulan kanker payudara sedunia. Bagaimana kanker payudara itu, apakah itu, dan bagaimana gejala penyebab dan juga penanganannya kita akan tersambung langsung bersama dengan Dr. Bob J. Octavianus MD, seorang Breast Surgeon Rumah Sakit Ontologi Surabaya. Halo, dok. Baik kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat, sehat. Sehat. Ini kan untuk memperingati di bulan Oktober ini adalah bulan kanker payudara sedunia. Wanita-wanita di luar sana juga harus lebih aware lagi. Tapi untuk mengedukasi lebih banyak kepada kawan merdeka begitu, dokter Bob, kira-kira kanker payudara itu seperti apa sih? Apa sebenarnya kanker payudara ini? Ya, jadi memang betul setiap Oktober kita memperingati sebagai bulan kewaspadaan kanker payudara sedunia. yang itu juga menandakan bahwa effort bersama untuk kita memberitahu kepada wanita-wanita dalam komunitas kita bahwa kanker payudara itu nyata ya. Banyak orang baru tahu tentang kanker payudara itu setelah keluarganya atau pemandekatnya yang terkena kanker payudara. Artinya pemahaman wanita tentang kanker payudara di masyarakat itu tidak menggabarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kanker payudara itu suatu problem yang jauh lebih besar dari apa yang dipahami oleh wanita ya. Artinya sebagai gambaran bahwa saat ini adalah penyebab kanker pertama pada wanita, yaitu kanker payudara, kedua kanker cervix. Penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada wanita, yaitu juga kanker payudara. Jadi perlu sekali untuk wanita memahami itu. Nah, sebenarnya kanker payudara itu apa? Kanker payudara itu perdefinisinya tentu kalau kita bicara kanker itu adalah penyakit sel ya. Jadi sel-sel dalam tubuh kita sudah mengalami satu mutasi perubahan yang menyebabkan dia tumbuh dengan kecepatan yang berbeda, dengan sifat yang berbeda, sehingga muncul jaringan baru di tubuh kita. Nah, sampai di sini sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya dari kanker itu adalah kemampuan untuk dia ekstensi keluar dari tempat asalnya. Melakukan perjalanan, keluar, kalau dari payudara dia akan ke kelenjar kita bening, dia ke organ jauh, yang sel-sel ini akan mengganggu fungsi organ jauh yang pada umumnya adalah organ-organ vital untuk tubuh kita, seperti paru-paru, liver, tulang, otak. Sehingga angka kesakitan atau angka kematian karena kanker payudara itu justru disebabkan karena penyebaran ini, bukan penjolannya. Jadi, penting sekali kita, effort kita adalah mencegah supaya terjadinya penyebaran dengan menemukan dini, dengan melakukan terapi dini. Baik, baik. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang kanker payudara, mayoritas yang kena memang wanita begitu, dok. Betul. Apakah laki-laki bisa kena juga, dok? Ya, jadi memang mayoritas itu 99% adalah wanita. Laki-laki di bawah 1% ya. Tapi bisa terjadi dan memang kita di sini juga mencari beberapa pasien, laki-laki yang dengan kanker payudara juga. Baik, kawan merdeka, nanti kita akan membahas lagi terkait dengan tanda dan juga gejala kanker payudara. Dan, dok. Mungkin bisa sedikit menjelaskan untuk tanda-tandanya dan juga gejala-gejalanya, itu apakah kita bisa tahu duluan begitu, dok, secara mandiri? Jadi, yang perlu dipahami bahwa apa yang kita baca di internet tentang gejala atau tanda dari kanker payudara itu adalah kondisi di mana cancer itu sudah ada dalam tubuh ya agak lama ya, dan sudah memberikan gejala. Sedangkan, kalau kita bicara stadium awal, pada saat dia sudah ada dalam tubuh kita, itu tanpa gejala. Kalau kita bilang ada puting tertarik ke dalam, kulit seperti kulit jeruk, ya, ada benjolan, itu kondisi di mana sudah cukup lama dia berada dalam tubuh kita. Artinya, semakin lama cancer itu berada dalam tubuh kita, risiko penyebaran juga tinggi. Yang kita inginkan adalah menemukan cancer pada saat dia masih awal, dan itu tidak ada gejalanya. Nah, bagaimana menemukan sesuatu yang tidak bergejala, maka kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin, walaupun tidak ada keluhan. Jadi, untuk wanita di atas 40 tahun, diharapkan melakukan mamografi 2 tahun sekali. Di jarak antara 2 tahun itu bisa melakukan ultrasound 6 bulan atau 1 tahun sekali. Dengan melakukan pemeriksaan rutin tersebut, apabila ada perubahan awal di payudara yang belum memberikan gejala, kita sudah bisa mendeteksi, dan bisa ditangani dengan cepat, kesembuhannya sangat tinggi. Nah, itu yang perlu dipahami bahwa apa yang kita baca itu bukan gejala awal, ya. Oh, baik, baik, baik. Dan itu adalah merupakan langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan secara mandiri dulu, ya, dok, ya. Dengan mencari dulu dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui penyebab dan juga faktor risiko kaker payudara, sebenarnya trigger awal, dok, sebuah kaker payudara yang bisa muncul itu penyebabnya itu karena apa? Ya, jadi banyak kejadian di dunia kedokteran yang kita belum sepenuhnya memahami. Termasuk kanker itu kenapa sel itu berubah, kita tidak sepenuhnya memahami, ya. Ada 5-10% yang diketahui karena mutasi dari gen yang dibawa seseorang, namanya gen BRCA, yang menyebabkan kanker itu lebih tinggi kemungkinan terjadi pada orang tersebut, dan terjadinya pada usia muda. Nah, tetapi pada 90% yang lain, kanker itu merupakan kombinasi antara kecenderungan seseorang dengan interaksi dengan lingkungannya, ya. Jadi, interaksi dengan lingkungan itu faktor stres, makanan, obesitas, hormonal, dan itu semua bergabung. Kalau seseorang itu punya kecenderungan dan lingkungannya mendukung, maka kanker itu bisa muncul. Kanker-kanker tipe yang seperti ini biasanya munculnya pada usia yang lebih lanjut dibandingkan karena mutasi gen. Jadi, kalau ada breast cancer pada usia muda, kita lebih banyak concern bahwa itu bisa berhubungan dengan mutasi gen yang dibawa oleh wanita tersebut, yang juga bisa diturunkan pada keturunannya nantinya. Baik, baik, baik. Ini kan sepertinya kan memang wanita itu lebih rentan untuk kena kanker payudara yang memang seperti dokter bilang tadi kan ada yang sifatnya hormonal begitu ya dok ya. Nah, apakah bagi para wanita yang sudah mengalami penyakit hormonal, kayak misalnya tiroid begitu dok, itu akan lebih rentan kena kanker payudara dok? Enggak, tidak. Jadi, memang antara tiroid dengan breast cancer tidak ada hubungan yang kuat ya. Tapi pada wanita-wanita yang peparan estrogennya cukup lama dan cukup banyak, misalnya pada orang dengan obesitas itu lemak dirubah menjadi hormon estrogen, sehingga ada penambahan hormon estrogen dalam tubuhnya. Pemakan hormon estrogen dari luar untuk wanita-wanita yang ingin menunda atau mengurangi keluhan-keluhan setelah menopos ya, HRT untuk penggantian hormon estrogen. Lalu, orang yang jumlah menstruasinya selama hidupnya itu lebih banyak ya, awal mensnya muda, menoposnya lanjut, dan dalam periode ini tidak ada periode kehamilan dan menyusui yang menyebabkan jumlah menstruasi itu berkurang. Jadi, dengan semakin banyak jumlah menstruasinya ini, resiko kankernya lebih tinggi. Itu karena 85% kanker payudara itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Oke, baik. Itu tadi kita sudah membicarakan tentang gejala, tanda pade dan kenapa kanker payudara itu bisa terjadi. Sekarang kita akan membicarakan tentang penanganan kanker payudaranya dong. Nah, ini kalau misalnya seseorang ini didiagnosa ternyata oke, kena kanker payudara begitu. Atau difonis menghidap kanker payudara. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dong? Ya, jadi yang paling utama adalah tentu kita harus memastikan benar bahwa apakah benar itu diagnosisnya kanker. Yang kedua, yang paling utama lagi menilai ekstensi dari kansernya itu. Artinya perjalanan dalam tubuhnya sudah sampai mana. Nah, misalnya kanker payudara itu dimulai di payudara. Tapi dalam perjalanannya dia tidak menjadi problem payudara saja. Dia bisa berjalan ke kelenjar geta bening di ketia, dia bisa berjalan ke organ jauh. Itu harus dimilai sebelum tindakan apapun ya, tindakan operasi atau tindakan kemoterapi. Harus dimilai kondisinya. Karena setiap kondisi mempunyai pendekatan yang berbeda. Tidak semua kanker payudara bisa dilakukan tindakan operasi. Artinya ada kondisi-kondisi yang tidak aman untuk dilakukan operasi. Begitu juga tidak semua akan memerlukan kemoterapi. Jadi, sangat penting sekali pada saat sebelum melakukan tindakan, apapun, kita sudah mengetahui pasti diagnosisnya dan kondisi di dalam. Nah, itu perlu penyelesaian di dalam suatu tim ya. Jadi, ada dokter bedah, ada dokter radiologi, dokter patologi yang mengkhususkan diri untuk problem payudara. Baru dilakukan terapi kalau sudah jelas. Oke, baik. Nah, apakah setiap pasien begitu dok ya, kan tadi sempat ada terapi, kemudian operasi, dan lain-lain sebagainya. Apakah seorang pasien itu, kalau sudah diponis, harus melakukan semuanya itu? Mulai dari operasi, kemudian yang lain-lainnya. Jadi, sampai saat ini ada lima terapi standar untuk breast cancer, yaitu pembedahan, radiasi, itu bentuk dari lokal terapi, yang dikhususkan untuk kondisi di payudara. Nah, lalu ada kemoterapi, hormonal terapi, dan targeting terapi. Itu adalah terapi-terapi sistemik atau yang dimasukkan ke dalam darah. Tujuannya terutama untuk mencegah penyebaran. Nah, tidak semua akan memerlukan itu. Idealnya, breast cancer itu bisa dilakukan pembedahan. Kanker payudara itu datang dalam kondisi yang bisa dilakukan pembedahan. Nah, artinya dikontrol lokalnya. Nah, setelah itu, dari pemeriksaan patologi jaringan yang dioperasi, kita akan melihat karakter yang menentukan apakah kanker payudara ini perlu kemoterapi atau tidak. Ini perlu minum obat hormonal atau tidak. Perlu targeting terapi atau tidak. Karena masing-masing berbeda. Tetapi, itu sifatnya setelah dilakukan pembersihan, pengangkatan, atau tindakan operasi, baru kita melihat potensinya. Nah, apakah dia mempunyai potensi melakukan penyebaran atau tidak. Kalau ada potensi, karakter apa yang menyebabkan potensi itu? Misalnya hormonalnya positif, dipengaruhi hormon, maka ada obat pencegahannya. Misalnya, ada namanya karakter HER2-nya positif, maka perlu obat targeting. Semuanya disesuaikan karakter. Yang itu yang tadi saya bilang, tidak semua akan terapinya sama. Tergantung dengan kondisi masing-masing ya? Karakter kansernya. Baik, kalau merdeka untuk tadi pembahasan kita terkait dengan kanker payudara, bagaimana mengetahui kanker payudara itu apa, kemudian mengetahui gejalannya, penyebabnya, dan juga cara penanganannya, nanti di episode selanjutnya kita akan membahas lebih banyak lagi terkait dengan kanker payudara bersama dengan Dr. Bob J. O. K. MD, breast surgeon dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Faramita Bumali. Bye! Musik terbaik 90-an hingga kini.